Saat ini, NBA Finals tengah berlangsung. Meski begitu, nyaris tidak ada orang yang membicarakannya. Bukannya berfokus pada NBA Finals, orang-orang saat ini malah membahas tentang rumor-rumor threat atau perpindahan yang mungkin akan terjadi di offseason mendatang. Salah satu rumor yang sedang hangat di minggu ini adalah rumor bahwa LeBron James akan pindah ke Dallas Mavericks. Apakah hal ini merupakan hal yang mungkin dapat terjadi? Jadi, mari kita bahas. Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari jersi-jersi NBA, kalian boleh banget langsung cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, kalian bisa beli jersi NBA dari tim manapun dan dengan desain apapun. Kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sendiri loh. Oh iya, selain beli jersi NBA, kalian juga bisa bikin jersi custom sesuka kalian. Yuk berwancek AZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Media sosial melendak di awal bulan Juni ini. Tiba-tiba saja, berbagi media basket besar seperti TNT, Bleacher Report, NBA TV, dan lain sebagainya, mengabarkan bahwa Kyrie Irving sedang berupaya untuk merekrut LeBron James untuk bergabung ke Dallas Mavericks. Hal ini merupakan hal yang gila. Kyrie baru 4 bulan berada di MAF. Ia juga tidak berhasil membawa MAF ke jalan yang lebih baik, tapi ia sudah berani melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Menurut berita yang beredar, Kyrie meminta kepada owner Mavericks, Mark Cuban, untuk melakukan trade demi mendapatkan LeBron James. Entah bagaimana caranya, yang jelas, Kyrie meminta kepada sang owner untuk mendatangkan LeBron. Menurut saya, hal ini merupakan hal yang mustahil, khususnya untuk musim depan. Saat ini, LeBron masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Ia masih terikat kontrak wajib di musim 2023-2024 dan player option di 2024-2025. Player option ini sendiri bisa terjadi di 2024-2025 karena di musim tersebut, rencananya, anak LeBron James akan bermain di NBA. Jika semuanya lancar, Brownie James bisa tampil apik di kuliahan, maka Brownie akan masuk ke NBA dan kemudian, LeBron akan bergabung dengan tim manapun yang menjadi rumah pertama Brownie. Oh iya, BTW, anaknya LeBron, Brownie James, sudah komit untuk bergabung ke University of Southern California. Sesuai namanya, Southern California, universitas ini terletak di California, satu negara bagian dengan tim yang saat ini ditempati oleh LeBron, yaitu LA Lakers. Mengetahui hal ini, kecil kemungkinan LeBron akan meninggalkan California. Itu karena, anaknya, sebentar lagi berkuliah di California juga. LeBron memang terlihat bingung di akhir musim ini. Usah dibantai 4-0 oleh Denver Nuggets, LeBron berkata, bahwa ia bingung dengan masa depannya di NBA. Berbagai rumor berdatangan ke LBG. Ada yang bilang, ia akan request threat ke tim lain. Ada yang bilang, ia akan bergabung ke Golden State. Ada yang bilang, ia akan bergabung ke MAF. Dan, ada juga yang bilang kalau ia akan pensiun. Yang jelas, pada konferensi pers terakhir, LeBron sendiri mengatakan, bahwa ia belum tahu kelanjutan karirnya di musim depan. Yang jelas, sepertinya, LeBron tidak akan bergabung dengan MAF di musim depan. MAF tidak mungkin bisa menggaji 3 superstar seperti LeBron, Luka, dan Kyrie. Sang owner MAF, Mark Cuban, mungkin mempunyai uang untuk membayar gaji 3 superstar ini, tapi cap space dari Dallas Mavericks tidaklah cukup untuk menampung mereka. Jika LeBron sampai benar-benar datang, maka cap space MAF akan penuh dan itu artinya, MAF hanya bisa men-sign pemain-pemain murah untuk dijadikan pemain bands mereka. Hal ini merupakan hal yang tidak baik untuk tim. Sebuah tim tidak hanya harus memiliki pemain yang bagus di barisan starter saja, tapi mereka juga harus memiliki squad yang dalam di bands mereka. Selain masalah cap space, MAF juga tidak punya aset yang oke untuk melakukan trade. MAF tidak mungkin mentrade Kyrie, apalagi mentrade Luka Donchit. Dalam sebuah wawancara, Mark Cuban bahkan pernah berkata bahwa ia lebih memilih Luka Donchit daripada istrinya. Itu karena Donchit merupakan sebuah talenta yang langka. Rasanya tidak mungkin Lakers mau men-trade LeBron dengan pemain-pemain bands yang dimiliki oleh MAF. Jika Lakers mau melakukan trade, mereka pastinya ingin mendapatkan Kyrie atau Donchit ke dalam paket trade. Itu karena LeBron merupakan pemain terbaik yang mereka punya saat ini. Di sepanjang sejarah, kita memang sudah melihat bahwa LeBron ini tertarik untuk bermain dengan Kyrie Irving dan Luka Donchit. LeBron merupakan ekstimate-nya Kyrie. Kemistrinya dengan Kyrie sangatlah baik. Meski Kyrie sudah meninggalkannya pada tahun 2018 yang lalu, tapi LeBron terlihat masih menjalin hubungan yang akrab dengan Kyrie. LeBron juga terlihat suka bermain dengan Luka Donchit. LeBron mengakui bahwa Donchit merupakan pemain yang amat berbakat. Jika ada kesempatan, LeBron pastilah akan senang bisa bermain dengan Luka. Meski begitu, ketiga pemain ini saat ini rasanya tidak cocok dimainkan bersama. Mereka bertiga merupakan tipe pemain ball dominant. Mereka bertiga membutuhkan bola selalu berada di tangan mereka. Dua pemain ball dominant saja sudah sulit untuk disatukan, apalagi tiga pemain ball dominant. Akan kacau nantinya kalau mereka sampai bermain bersama. Oh iya, BTW, musim 2022-2023 ini merupakan musim terakhirnya Kyrie dengan MAF. Sejauh ini, belum ada kabar bahwa Kyrie akan memperpanjang kontraknya dengan MAF. Tapi, kalau melihat kabar bahwa Kyrie sudah memuanti-muanti Mark Cuban untuk merekrut LeBron, sepertinya, Cuban akan memperpanjang kontraknya Kyrie usai musim ini. MAF mengalami banyak kerugian usai mendapatkan Kyrie Irving. Bukannya menjadi tim yang semakin berkembang, mereka malah mengalami penurunan di musim ini. Mereka bahkan gagal masuk ke play-in di musim ini. Akuisisi Kyrie di musim ini sepertinya merupakan tindakan yang salah dari Dallas Mavericks. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear. Buat kalian yang lagi cari jersi NBA atau mau bikin jersi kostom, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Bagaimana pendapat kalian tentang topik ini? Apakah mungkin LeBron akan bergabung dengan MAF di musim depan? Atau malah Kyrie Irving yang jawabin ke Lakers? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.